Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Noris Tera. Kali ini kami akan menghadirkan kepada berita terkini terkait Israel ancam serang Hezbollah Iran pasang badan. Pejabat Iran menyampaikan peringatan untuk Israel mengenai potensi rencana serangan besar-besaran terhadap gerakan Hezbollah Lebanon. Dilansir Newsweek, Kepala Staf Umum Pasukan Pertahanan Israel atau IDF, Letnan Jenderal Herzi Halefi mengatakan kepada personelnya di dekat perbatasan utara soal keputusan perang di perbatasan Israel Utara. Sejak perang di Gaza pecah, Pak Doktor berlalu pasukan Israel dan Hezbollah kerap terlibat baku tembak di perbatasan. Sejumlah pejabat Israel pun beberapa kali mengicarakan aksi militer di Lebanon. Menanggapi komentar Halefi, misi Iran untuk PBB menegaskan para pejabat Iran tidak mempercayai retorika Israel yang mengancam serangan darat di Lebanon Selatan. Misi Iran untuk PBB berpendapat tindakan seperti itu hanya akan menjadi kemunduran besar untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Menurut perkiraan IDF, Hezbollah memiliki gudang senjata hingga 200 ribu roket serta persenjataan lain seperti drone, mortir, senjata anti-tank, dan rudal berpemandu presisi. Misi Iran menilai Hezbollah tidak menginginkan konflik namun siap menghadapi segala kemungkinan untuk berperang melawan Israel. Ia mengingatkan bahwa Hezbollah memiliki kemampuan yang cukup untuk mempertahankan diri dan Lebanon secara mandiri tanpa bantuan Iran. Israel dan Lebanon tidak memiliki hubungan diplomatik formal, keduanya memiliki sejarah konflik yang panjang. Perang sebelumnya yang meletus antara IDF dan Hezbollah terjadi pada Juli 2006. Demikian berita terkini terkait Israel ancam serang Hezbollah, Iran pasang badan. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update, Sehonor Istera, dan sekenap guru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.